Kita masuk pada halaman 11 yaitu review, grammar review, peninjau-meninjau tentang susunan katanya, susunan kelimat ya. Nah disini kita akan belajar tentang pronouns. Pronouns itu adalah kata-kata ganti ya, kita akan belajar tentang kata ganti. Dalam memperkenalkan diri sendiri dan juga aktivitas berkomunikasi lainnya, kata ganti sering digunakan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu atau tidak penting. Kata ganti adalah sebuah kata yang menggantikan, yang takes the place menggantikan, itu artinya, takes the place artinya menggantikan sebuah kata benda. Seperti saya, you, I, you, me, itu it, they, we, she, him, us. Nah itu semuanya kata ganti. Alia ingin memiliki banyak teman-teman sahabat pena ya, karena Alia suka berteman. Jadi making friends ini artinya berteman ya. Sahabat pena Alia datang dari berbagai belahan dunia. Karolin memperkenalkan Alia kepada Hana. Sekarang Hana menjadi sahabat pena Alia. Hana sangat menyukai Alia. Alia ini artinya sangat ya. Nah kemudian, kata Alia diulangi terlalu sering. Too often ini terlalu sering. Dan hal ini, dan hal ini membuat kalimat tersebut tidak menarik. Untuk membuat, atau to make ini kan artinya untuk membuat. Tetapi di kalimat ini cocoknya tidak untuk membuat. Diganti dengan agar. Agar kalimatnya menjadi lebih baik, kita mengganti, kita bisa, kan ini bisa ya. Kita bisa mengganti Alia dengan kata ganti. Kata ganti orang ya. Nah ini seperti ini jadinya. Nah she, her, ini her juga, ini juga her. Nah, kenapa her? Ada beberapa tipe kata ganti. Dia sebagai subjek, sebagai objek, sebagai kepemilikan, dan juga kata ganti posesif. Nah, bacalah tabel di bawah ini, dan penjelasan yang mengikutinya. Nah ini subjek, ya subjektif, I, you, me, ini posesifnya, my, kepemilikan ya. Ini kepemilikan, keduanya cuman bedanya, satu sebagai adjektif, satu lagi sebagai pronoun. Nah, lanjut. Kemudian, sub, nomor satu penjelasannya, subjektif pronouns, adalah subjek dari sebuah kalimat. Ya, itu arti dari subjektif pronouns. Seperti, I, you, he, she, it, we, they. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan, ya pay attention ini artinya, perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Sebagai contoh dari kata ganti subjektif, subjektif pronouns. Nah, ini yang nomor A, I, saya memiliki tiga anjing. B, kamu suka memiliki banyak teman, 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 sahabat pena. C, dia belajar di sekolah dasar, elementary school. D, dia akan menikah. E, kita mencinta Indonesia. F, mereka butuh perhatian. It, it bugs, bugs ini artinya adalah, apa namanya, menggonggong, ya. Menggonggong ketika sedang senang, ya. Itu sebagai subjektif pronouns. Kemudian, objektif pronouns adalah, dia berlaku untuk objek dari sebuah kalimat. Yaitu, me, ya. Him, her, it, us, them, you. Nah, bacalah kalimat di bawah ini. Perhatikan pada kalimat kata-kata yang digaris bawahi sebagai contoh dari objektif pronouns. Jadi, kata ganti yang berfungsi sebagai objektif. Saya mengetahui, saya tahu Carolina. Caroline, ya. Dia memperkenalkan saya kepada kamu melalui email. B, saudara laki-laki saya adalah siswa SD. Terkadang, saya menemani-nya atau mengantarkannya, ya. Ini him, ya. Him, mengantarkannya ke sekolah. Kemudian, C, saudara perempuan saya adalah siswa yang baik. D, kampusnya memberinya beasiswa. Yang D, kami menyukai binatang. Minggu lalu, tetangga saya memberi kami, tetangga kami ya, tetangga kami memberi kami seekor anak kucing yang lucu. Yang E, mereka menjalankan bisnis keluarga dengan serius. Pelanggan sangat menyukainya. Jadi, very much itu juga diartikan sebagai sangat. Sama juga dengan elot tadi. Elot, elot mana dia? Elot, nah ini dia. Sama ya. Very much, elot bisa sama artinya. Nah, yang F, the fur. Apa nih? Fur ini artinya adalah bulu, ya. Bulu dari si kucing sangat lembut. Kami suka memukul, menggores, apa namanya, mengusapnya ya, mengusap. Kami suka mengusap-usapnya, mengelus-elusnya. Kemudian nomor tiga, possessive adjective. Adalah kata-kata yang mengindikasikan kepemilikan. Jadi, possessive adjective ini digunakan dengan kata benar. Ya, jadi diikuti oleh, diikuti dengan kata benar. Jadi, my ditambah dengan noun. Her, his, our, their. Nah, bacalah kalimat berikut ini. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi sebagai contoh dari possessive adjective. Nah, possessive adjective ini memodifikasi atau merubah kata benda untuk memperlihatkan kepemilikan. Kata-kata yang digarisbawahi dimiringkan adalah kata benda. Nah, ini dia. Yang A, saya punya teman, sahabat pena. My, pen, Paul. Nah, sahabat pena saya sangat baik. Yang B, kamu memiliki tiga anjing. Anjingmu butuh banyak perhatian. Yang C, dia belajar di sekolah dasar. Sekolahnya tidak jauh. Yang D, dia suka membaca buku. Buku-bukunya di rak buku. Yang E, kami menjalankan bisnis bersama-sama. Bisnis kami sedang baik. Yang F, mereka sering datang ke sini. Taman ini adalah tempat favorit mereka. Yang G, anak kucing, sungguh, anak kucing itu lucu. Ekornya bergerak cepat ketika dia sedang bahagia. Kemudian, nomor empat. Nah, nomor empat itu possessive pronounce. juga menunjukkan kepemilikan, tetapi possessive pronounce ini tidak diikuti oleh kata benda. Bacalah kalimat di bawah ini, perhatikan pada kata-kata yang digaris bawahi. Nah, seperti ini, mine, milik saya, yours, milik kamu, his, miliknya, her, miliknya perempuan, kalau his, miliknya laki-laki, ours, milik kami, their, milik mereka. Nah, itu dia. Sebagai contoh dari possessive pronounce. Yang A, ini adalah buku saya. Jadi, buku ini milik saya. Nah, itu artinya. Nomor B, ini adalah anjing kamu. Anjing-anjing kamu itu milik kamu. Sekolahnya jauh dari sini. Miliknya sekolahnya itu jauh. Herbuk bukunya menarik. Nah, jadi bisa juga hers miliknya itu menarik. keluar bisnis keluarganya bagus. Theirs is good. milik theirs ini artinya family bisnis ini ya. Rencana kami punya banyak alternatif. Hours itu jadinya has punya banyak alternatif atau banyak pilihan alternatif. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 渡 Terima kasih.